Sudah ada pesannya silahkan subscribe ke channel YouTube kami Misalnya klik di bagian subscribe ini Saya klik subscribe Saya coba cek lagi Saya klik di bagian sign in with Google Sudah direk-direk ke bagian halaman rahasia Bismillahirrahmanirrahim Di video kita kali ini kita akan membuat Untuk jumlah subscriber di suatu channel Bisa lebih cepat meningkat dengan menggunakan Laravel Nah disini contohnya adalah Ketika seseorang akan melakukan akses kepada sebuah layanan Maka dia dipersyaratkan untuk bisa login terlebih dahulu Ketika seseorang login Maka yang dilakukan adalah di bagian login Kita akan melakukan pengecekan Dengan menggunakan API Google Untuk melakukan proses autentikasi dengan Yang namanya Laravel Socialite teman-teman Nantinya dari API Google ini Dia akan mengembalikan berupa informasi token Serta berupa informasi dari alamat email Seseorang yang melakukan proses login tadi Nantinya dengan menggunakan tokennya Kita akan melakukan proses pengecekan Di bagian API YouTube Apakah seseorang sudah melakukan subscribe Sebuah channel ataukah belum Kalau misalnya seseorang sudah melakukan subscribe Ke channel tertentu Contohnya adalah channel saya Maka dia baru boleh melakukan akses Kepada layanan rahasia yang kita sediakan Nah bagaimana caranya? Mari kita simak di video berikut ini Yang pertama teman-teman silahkan bisa dipastikan terlebih dahulu Teman-teman sudah melakukan instalasi Dari yang namanya Laravel Di sini contohnya saya menggunakan Laravel 11 Dan salah satu kelas yang akan kita gunakan adalah Yang dinamakan Laravel Socialite Nah mari kita coba buka terlebih dahulu Dokumentasi dari Laravel tentang Laravel Socialite ya Bisa diarahkan ke laravel.com Docs kemudian untuk versi yang teman-teman gunakan Di sini versinya adalah versi 11 Kemudian dicari saja di sana Untuk dokumentasi dari Socialite Nah di sana kita bisa menggunakan Laravel Socialite Untuk melakukan proses autentikasi dari OAuth ini Dengan menggunakan Laravel Socialite Dimana ketika kita menggunakannya Maka dia sudah support beberapa autentikasi dari Facebook Kemudian X atau Twitter Kemudian LinkedIn, Google, GitHub, GitLab, BitPacket dan juga Slack Di sini contohnya kita akan menggunakan proses autentikasi Dengan menggunakan Google Nah di bagian VS Code yang sudah teman-teman buka tersebut Silahkan bisa diinstall untuk Laravel Socialite-nya Bisa dimasukkan perintahnya Composer require Laravel slash Socialite Kemudian silahkan bisa di-enter saja Silahkan ditunggu prosesnya sampai dengan selesai Oke proses instalasi dari Laravel Socialite sudah teman-teman Silahkan bisa dibuka berikutnya Yang namanya Bootstrap Provider ya Bisa di-control lebih saja Kemudian dicari Providers Providers ya Providers yang dimiliki di bagian folder Bootstrap Silahkan di-click Kemudian kita lihat di bagian dalam dari provider tersebut Hanya mengembalikan untuk APP Service Provider Kita perlu mengikutkan untuk Socialite yang sudah kita install tadi Caranya kita masukkan di bagian bawah Kita tambahkan Laravel Laravel Backslash Socialite Backslash Kita arahkan ke bagian Socialite Service Provider Titik 2, titik 2, kelas Oke seperti ini ya Kemudian dipastikan teman-teman untuk terminal kita sudah menjalankan yang namanya Artisan Soft ya Kita jalankan PHP Artisan Soft Untuk memastikan bahwa Laravel kita sudah berjalan Kita enter Kemudian coba kita buka di bagian browser kita masing-masing Kita arahkan ke bagian 127.001 Portnya adalah 8000 Silahkan dibuka untuk bagian browsernya Kita masukkan ke alamat 127 Atau localhost begitu saja Localhost Oke kemudian kita enter Kita pastikan bahwa Laravel kita sudah berjalan Oke ya Laravel sudah running seperti ini di alamat localhost Portnya adalah 8000 Langkah selanjutnya kita perlu mendaftarkan aplikasi kita ke bagian APA Google Silahkan teman-teman buka di bagian browser Kemudian dibuka sebuah alamat Alamatnya adalah console.cloud.google.com Silahkan di enter Kemudian teman-teman lihat di bagian atas ya Ada beberapa projek yang bisa kita lihat di sana Kalau misalnya kita sudah mempunyai projek Kita akan buat sebuah projek baru Klik di bagian new project Kita buat untuk nama projek kita Misalnya saya akan masukkan nama projeknya adalah Youtube Kemudian saya klik di bagian create Nanti dia akan melakukan proses pembuatan dari projek kita ini Ada pesannya di bagian atas Create project Kemudian youtube Perlu beberapa waktu untuk prosesnya selesai Sudah ada informasinya bahwa Untuk proses membuat projek youtube sudah selesai Saya akan klik di bagian select project Kalau misalnya sudah coba kita scroll bagian bawah Di sana ada beberapa menu ya Ada quick access API service IAM admin Billing dan sebagainya Kita pilih di bagian API and service Kita lihat di bagian atas ada enable API and service Klik saja di bagian kanan ada enable API and service Kita klik Kemudian kita cari API yang akan kita gunakan API yang akan kita gunakan disini adalah Youtube Silahkan dicari Youtube Akan bisa di enter saja Kita gunakan yang di bagian atas Youtube data API ini Kita klik Kemudian kita klik di bagian enable Sudah selesai menambahkan dari API dari Youtube Kemudian kita scroll Dan kita lihat di bagian bawahnya ada yang namanya credensial Kita klik di bagian credensial Nah di sana kita akan menambahkan credensial Untuk dari projek Youtube kita ini Klik di bagian atas ada create credensial Pilih untuk di bagian about client ID ya Di bagian bawahnya Nah sebelum kita menggunakan kita perlu mengatur untuk consentnya Atau akses apa saja yang akan kita gunakan dari client ID yang akan kita buat ini Kita klik di bagian configure consent screen Di bagian bawah ada user type internal dan juga eksternal Kita pilih di bagian eksternal supaya ini bisa kita gunakan untuk pengguna selain dari organisasi kita sendiri Klik di bagian create Kemudian di sana ada informasinya Misalnya kita masukkan untuk nama dari aplikasi kita Misalnya adalah Youtube Minus subscription misalnya Kemudian masukkan alamat emailnya Kita pilih saja sesuai dengan email yang kita miliki Kemudian scroll ke bagian bawah Untuk logo kita kosongkan sementara Domain kita kosongkan sementara Untuk developer contact information kita masukkan Kemudian klik di bagian save and continue Kemudian kita masuk ke bagian scope Kita klik di bagian add or remove scope Kita tentukan untuk scope yang akan kita gunakan Jadi scope ini semacam akses apa saja yang akan kita gunakan Di sini saya akan cari dari Youtube Kita enter saja Ini kita pilih semua saja Kemudian klik di bagian update Sudah kita pilih semua Kita klik di bagian save and continue Kita tambahkan user Karena kita di bagian mode testing ya Saya akan add user Kita tambahkan untuk user yang akan kita gunakan Saya gunakan untuk email yang saya miliki saja Klik di bagian add Nah seperti ini sudah ada satu buah user yang akan kita gunakan untuk proses testing Kemudian klik di bagian save and continue Kemudian scroll ke bagian bawah Kita kembali ke bagian back to dashboard Klik di bagian bawah ada tombol back to dashboard Kemudian kita kembali ke bagian credential Kita klik di bagian create credential Pilih di bagian out client ID Kita pilih di sana untuk aplikasi yang akan kita gunakan Di sana ada beberapa pilihannya Web application, android, chrome extension, ios Kita pilih yang di bagian atas web application Untuk namanya kita kosongkan saja Kemudian kita scroll ke bagian bawah lagi Ada authorize redirect url Jadi redirect url ini adalah sebuah alamat Yang perlu kita tentukan di bagian proses membuat credential ini Kemana nanti ketika proses autentikasi berhasil Dia akan dikembalikan alamatnya Misalnya nanti ketika proses autentikasi berhasil Kita akan arahkan untuk alamatnya ke bagian OAuth Google callback misalnya Ya misalnya kita akan arahkan ke sini Maka ini kita copy saja Alamatnya adalah OAuth Google callback Karena kita masih dalam proses testing ya Kita belum punya untuk alamat dari callback kita Ketika diakses di bagian public Ini kita masukkan sementara saja Authorize redirect url Kita klik di bagian urlnya Kita masukkan alamatnya OAuth Google callback Masih menggunakan portnya Localhost 8000 OAuth Google callback Klik di bagian add url Ups sorry Kita masukkan seperti tadi saja Kemudian klik di bagian create Nah disana nanti akan memunculkan untuk client ID Kemudian client secret Nah inilah yang akan kita gunakan Supaya kita bisa melakukan akses kepada EPA Google untuk melakukan proses autentikasi Sementara ini jangan di oke saja Kita biarkan tetap tampil seperti ini Lanjut kita kembali ke bagian project Yang kita miliki di bagian VS Code Oke kita masuk ke bagian VS Code kita Kita akan memasukkan untuk Google client ID Serta Google client secretnya tadi Silahkan teman-teman bisa cari untuk file titik ENV Kita masukkan untuk bagian ENV ini Google client ID Kita masukkan yang kita miliki dari Credential yang kita dapatkan dari Console Google tadi Ini adalah client ID nya Kita klik saja di bagian kanan Ada copy client ID Klik saja Kemudian kita masukkan ke bagian file titik ENV kita Ini adalah Google client ID Kita tambahkan yang berikutnya Google client secret Kita copy yang di bagian bawahnya Google client secret Ya di bagian bawahnya Klik saja Kemudian masukkan ke bagian titik ENV lagi Oke kemudian kita masukkan yang berikutnya Untuk redirect URL nya Redirect URL yang sudah kita siapkan adalah Ke bagian callback ini teman-teman Ya ini kita copy dan alamatnya Pastikan dengan yang sudah kita daftarkan Di bagian console.cloud.google tadi Ya di sini kita masukkan Google redirect URL Oke seperti ini ya Ini sudah kita masukkan untuk di bagian file titik ENV Kemudian kita perlu menggunakan untuk file titik ENV ini Yang mengarah ke bagian Credential yang dimiliki oleh Google Ke bagian dalam dari config kita Silahkan bisa dibuka untuk explorer nya Masuk ke bagian config Kemudian masuk ke bagian service Ya Sementara ini hanya ada beberapa default yang diberikan Ada postmark, ses, recent, slack Dan di bagian bawahnya masih kosong Kita tambahkan satu lagi Di bagian bawah dari slack ini Google Kita arahkan Dan kita akan panggil Untuk client ID nya Client ID kita arahkan ke bagian ENV Google Client ID Kemudian masukkan di bagian bawahnya Dua lagi Satu, dua Bagian atas ini adalah Client secret Kita arahkan ke bagian Google Client secret Kemudian kita masukkan yang berikutnya Adalah Redirect Redirect Kita arahkan ke bagian Google Redirect URL Google Redirect Redirect URL Seperti ini Langkah berikutnya kita akan membuat Untuk controller Supaya kita bisa mencoba Untuk proses melakukan Autentikasi dengan menggunakan Google API ini Dan juga melakukan proses callback Teman-teman Jadi callback ini adalah Semacam layanan Yang kita sediakan Ketika proses autentikasi terjadi Dia akan memberikan Balikan Nah balikan tadi Akan kita tangkap Di bagian metode Callback Nah kita akan membuat Sebuah controller terlebih dahulu Silahkan bisa Dimasukkan Control backtick Kita akan buat Untuk controller baru Kita buat sebuah terminal baru Di sini karena terminal yang sebelumnya Kita gunakan untuk menjalankan Dari PHP artisan Soft Kita akan buat controllernya PHP artisan Make controller Misalnya kita berikan nama Untuk filenya Socialite Controller Socialite Controller Kemudian kita enter Dia akan membuat Satu buah controller baru Kita klik saja di sini Alamatnya ada di bagian APP HTTP Kemudian Socialite Controller Di bagian dalam dari Kelas socialite Controlite ini Kita akan buat Dua buah fungsi Fungsi yang pertama Adalah fungsi Redirect Public Function Redirect Di bagian dalamnya Kita return saja Kemudian kita panggil Socialite Ya pastikan di bagian atas Sudah diikutkan Di sini Untuk Laravel Socialite Di bagian atas ya Untuk Laravel Socialite Facet Socialite Di sini kita masukkan Untuk bagian fungsi Redirect Socialite Kemudian kita panggil Driver Drivernya adalah Google Sesuai yang kita masukkan Ke bagian config tadi ya Config service tadi Kita tambahkan di sana Untuk Google Kita panggil di sini Google Kemudian kita masukkan Untuk Redirect Oke seperti ini ya Kemudian kita perlu Mendaftarkan Untuk fungsi yang baru saja Kita buat ini Bisa di Control P saja Kemudian dicari Untuk web Titik PHP Kita masukkan Sebuah routing baru Kita tambahkan Di bagian bawahnya Minimize dulu Untuk bagian Terminalnya Kita masukkan Di sini Route Metodenya adalah Get Kemudian kita tentukan Untuk alamatnya Misalnya adalah Oout 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 Slash Google Slash Redirect Kemudian kita arahkan Ke bagian controller kita tadi Socialite Controller Clash Clash Kemudian kita arahkan ke bagian fungsinya Fungsinya adalah Redirect Kita berikan nama sekalian saja Name Namenya adalah Kita masukkan Oout Oout .google.redirect Seperti ini Oke ya Kita sudah siapkan Coba kita gunakan Untuk alamatnya Oout Google Redirect Kita masukkan ke bagian browser kita Kita tambahkan di sini Kita arahkan ke bagian Oout Google Redirect Ya Kemudian kita enter Nantinya kalau prosesnya berhasil Dia akan menampilkan Untuk Ooutentikasi ya di sini Sesuai dengan alamat email Yang sudah kita buka Di bagian browser kita Kalau misalnya kita belum Melakukan proses login Nanti kita perlu Masukkan untuk alamat email Serta kita perlu Masukkan untuk Password kita Karena di sini saya sudah Melakukan proses login Maka dia langsung tampil Untuk email yang sudah saya buka Di bagian browser Yang sudah saya gunakan ini Nah berikutnya di sini adalah Untuk proses Redirect Kita perlu membuat Satu buah fungsi lagi Untuk melakukan Proses callback Atau kita menggunakan Proses autentikasi Ketika dia berhasil Dia akan mengembalikan Informasi Apa saja Ya sesuai dengan Alamat yang sudah kita Siapkan tadi Kita akan buat Satu buah fungsi baru Di bagian Socialite Controller Misalnya kita akan Buat public Function Callback Callback Di sini saya akan Panggil untuk Sebuah variable Di mana kita akan Gunakan dari Socialite Drivernya kita tentukan Drivernya adalah Google Kemudian kita Panggil untuk Usernya Ya sementara Seperti ini Saya akan print R dulu Untuk kita lihat Untuk datanya Apa saja yang Dikembalikan dari APA Google Tadi Kemudian kita Daftarkan Jangan lupa Di bagian atasnya Kita copy saja Ini Tetapi di bagian Belakang kita Berikan About Google Callback Ya di sini Kita berikan Kelasnya Fungsinya adalah Callback Callback Ya kita berikan Nama sekalian Callback Ya seperti ini ya Kemudian mari kita Coba klik di bagian Dari browser kita Tadi Pilih untuk Alamat emailnya Saya klik di bagian Email saya Saya klik di bagian Continue Nah dia sudah Mengembalikan ke Bagian alamat Yang sudah kita Daftarkan ya Alamatnya adalah About Google Callback Nah alamat Google Callback ini Sesuai dengan Yang sudah kita Masukkan di bagian Credential yang Sudah kita Siapkan tadi Dimana kita Juga memasukkan Untuk alamat Untuk melakukan Proses callback Nah dari callbacknya Kita bisa tahu Di sana ada Beberapa informasi Yang dikembalikan Ada namenya Ada emailnya Kemudian ada Avatarnya Nah yang akan kita Gunakan adalah Di bagian bawah Teman-teman Di sini ada Informasi tentang Token Ya di sini ada Token Tokennya adalah Dari bagian atas Sampai ke bagian Bawah ini Ya ini adalah Untuk bagian Tokennya Nah berikutnya Kita akan menggunakan Mencoba dari token Yang sudah kita Dapatkan ini Supaya kita bisa Melakukan pengecekan Apakah kita sudah Subscribe ke Sebuah channel Ataukah belum Untuk bisa melakukan Pengecekan Kita sudah Subscribe ke Sebuah channel Ataukah belum Teman-teman bisa Lihat di bagian Deskripsi ya Sudah saya siapkan Untuk link menuju Ke bagian APA Supaya kita bisa Melakukan pengecekan Apakah seseorang Sudah melakukan Subscribe ke Sebuah channel Ataukah belum Nah di bagian Subscription ada Beberapa Submenu Ada overview List Insert Dan juga delete Kita pilih di bagian List Kita coba scroll Ke bagian bawah Alamat yang bisa kita gunakan Untuk melakukan pengecekan Apakah seseorang sudah Melakukan subscribe Ke sebuah channel Ataukah belum Adalah di alamat Google APS Youtube V3 Subscription Nah untuk bisa Menggunakan dari Subscription ini Kita perlu melihat Skop yang dimiliki Nah skop yang kita Perlu daftarkan adalah Untuk Google APS Out Youtube Read Only Dengan kita Memasukkan untuk Skopnya ketika kita Melakukan proses Autentikasi Dia akan memunculkan Nanti Apa saja Yang akan kita Dapatkan ketika Proses autentikasi Terjadi Nah untuk membuatnya Kita perlu memasukkan Dari alamat ini Ke bagian Skop kita Teman-teman Kita akan ulangi Kita akan tambahkan dulu Ke bagian skop Yang kita miliki Karena kalau kita Lihat di bagian Browser kita Di sana sebenarnya Sudah memberikan Informasi untuk Skop yang kita Perlukan Nah skop yang Kita dapatkan Ketika kita Proses melakukan Autentikasi Adalah Satu buah Skop saja Di sini Ada approve Skop Di sana hanya Ada informasi Google FBS Com Out User Info Profile Kemudian Open ID Kemudian Out User Info Email Ada Tiga buah Skop Satu Dua Tiga Kita perlu menambahkan Satu buah Skop lagi Supaya kita bisa Melakukan pengecekan Subscription yang Sudah dimiliki Oleh seorang User Nah di sini Untuk skopnya adalah Ke alamat Google FBS Out Youtube Read Only Kemana kita Perlu menambahkan Untuk skop yang Berusaha kita Dapatkan Maka kita Masukkan ke bagian Dalam dari Proses untuk Melakukan Proses Autentikasi Tadi Silahkan teman-teman Masukkan ke bagian Dalamnya Di sini kita hanya Manggil untuk Travel Google Saja Dia akan memberikan Informasi balikan Default Dari proses Autentikasi Kita tambahkan Di sana Untuk proses Menambahkan Skop Kita masukkan Sebelum proses Redirect Kita tambahkan Skops Kemudian kita Masukkan di sini Sesuai dengan Yang kita Siapkan Sesuai dengan Yang kita Lihat tadi Di bagian Pendaftaran Untuk mendapatkan Proses Subscription Di sini ke alamat Google FBS Com Out Youtube Read Only Coba kita ketik Saja di sini Di bagian Skop kita Attbs www.googleappies.com Kemudian Slash Out Youtube Read Only Slash Out Slash Youtube . Read Only Ya silahkan Dimasukkan Seperti ini Skop yang kita Tambahkan adalah Mengarah ke Bagian HTTPS www.googleappies.com Out Youtube Read Only Sekarang kita Coba melakukan Proses Redirect Lagi Out Google Redirect Klik Kita pilih Di bagian Email Kita Kemudian Kita klik Di bagian Continue Nah nanti Dia akan Menambahkan Informasi Seperti ini When you Loan This Access Will be Able To View Your Youtube Account Ya Kita klik Di bagian Continue Nah nanti Di bagian Kembalian Dari Skop yang Kita Dapatkan Di sini Ada Informasi Bahwa Kita sudah Mendaftarkan Untuk Skop User Info Email Ini adalah Defaultnya User Info Profile Ini adalah Defaultnya Kemudian Ini adalah Skop yang Baru saja Kita Dapatkan Ya Mengarah Ke bagian Youtube Read Only Nah nantinya Token Yang kita Dapatkan Ini Dia sudah Bisa Mendapatkan Informasi Untuk Subscription Yang dimiliki Oleh Seorang User Nah kita Masukkan Di sini Kemudian Berikutnya Kita perlu Mendapatkan Satu Buah Parameter Parameter Yang berikutnya Adalah Part Sesuai Dengan Yang didapatkan Dari petunjuk Ini Partnya Partnya Kita Masukkan ID Saja Di sini Ada Beberapa Pilihan Content Details ID Snippet Subscriber Snippet Saya gunakan Yang ID Ini ID Kemudian Yang berikutnya Parameter Yang kedua Parameter Yang kedua Adalah Channel ID Channel Ini Channel ID Ini Adalah Kita Berusaha Mendapatkan Informasi Apakah Seseorang Sudah Subscribe Ke Channel ID Yang akan Kita Cek Ataukah Belum Kita Berikan Channel ID Sama Dengan Kemudian Kita Cek Untuk Channel ID Yang Dimiliki Oleh Sebuah Channel Di sini Adalah Di rumah Rafi Saya Ctrl C Saja Kemudian Saya Masukkan Ke Sebuah Alamat Turnpocket .com Youtube Channel ID Finder Saya Pilih Di sini Kemudian Saya Klik Bahwa Saya Bukan Robot Tentu Saja Saya Klik Di bagian Get Channel ID Coba Saya Ulangi Dulu Debra Cross 1 2 3 4 Klik Berikutnya Sepeda 1 2 3 4 Klik Verifikasi Lagi Kemudian Klik Di bagian Get Channel ID Maka Channel ID Saya Adalah UCJAK QA Di bagian Belakangnya Ini saya Copy Kemudian Saya Masukkan Ke bagian Postman Saya Nah Seperti Ini Ini Adalah Alamat Nya Teman Teman Untuk Bisa Melakukan Penanda Bahwa Yang Melakukan Akses Ke Bagian Alamat APA Ini Adalah Seseorang Yang Sudah Melakukan Proses Autentikasi Maka Kita Perlu Masukkan Ke Bagian Autorization Kemudian Ke Bagian Bearer Token Nah Bearer Token Kita Kita Akan Masukkan Sesuai Yang Kita Dapatkan Dari Proses Kembalian Tadi Disini Ada Token Ini Kita Copy Saya Ctrl C Kemudian Saya Masukkan Ke bagian Postman Saya Paste Disini Ya Kemudian Saya Klik Send Ada Besannya The Requestion Is Not Allowed Kelihatannya Kita Ada Yang Salah Disini Channel ID Coba Kita Scroll Ke Bagian Bawah For Channel ID Kita Gunakan Yang For Channel ID Masukkan Bagian Postman Bukan Channel ID Tapi For Channel ID For Channel ID Sesuai Yang Di Bagian Bawah Disini Ada For Channel ID Kemudian Kita Perlu Menambahkan Untuk Informasi Main nya Tambahkan Di Bagian Parameternya And Mine Mine Sama Dengan True Bagian Atas Disini Ada Informasinya Mine Kita Tambahkan Adalah True Sekarang Coba Kita Akan Request Lagi Saya Klik Di Bagian Send Nah Nantinya Kalau Misalnya Seseorang Sudah Melakukan Subscribe Ke Sebuah Channel Maka Dia Akan Muncul Ke Bagian Items Ini Coba Saya Akan Klik Dulu Di Bagian Channel Yang Saya Miliki Ini Sementara Ini Saya Belum Subscribe Ke Bagian Channel Saya Saya Klik Bagian Subscribe Sudah Ada Informasinya Subscription Add Kemudian Saya Coba Cek Lagi Saya Klik Di Bagian Send Nanti Dia Akan Menambahkan Informasinya Bahwa Kita Sudah Melakukan Subscribe Ada Disini Youtube Subscription Kalau Saya Coba Unsubscribe Kemudian Saya Coba Lagi Nanti Harusnya Dia Akan Hilang Sehingga Items Di Sini Dia Tidak Akan Menampilkan Informasi Tentang ID Ini Saya Klik Di Bagian Send Maka Item Kosong Berikutnya Kita Akan Menggunakan API Ini Supaya Kita Bisa Melakukan Pengecekan Apakah Seseorang Sudah Melakukan Subscribe Ataukah Belum Alamatnya Saya Copy Saja Saya Ctrl C Kemudian Saya Letakkan Di bagian Callback Yang saya Miliki Di bagian Controller Kita Di bagian Fungsi Callback Sementara Ini Kita Hanya Memanggil Untuk Alamat Dari Driver Google Kemudian User Untuk Mendapatkan Informasi Dari Seseorang Ketika Sudah Proses Melakukan Autentikasi Saya Akan Masukkan Untuk Alamatnya Disini Saya Masukkan URL APA URL Misalnya Alamatnya Adalah Seperti Ini Dan Disini Kita Lihat Ada ID Kemudian For Channel ID Kemudian Ada Untuk Channel ID Disini Untuk Lebih Mudahnya Kita Masukkan Saja Untuk Channel ID Ini Ke Bagian Dalam Dari INV Saya Akan Buka Untuk File Titik INV Kemudian Saya Masukkan Disini Channel ID Atau Youtube Channel ID Youtube Channel ID Kemudian Kita Masukkan Tadi Untuk Channel ID Masukkan Disini Kemudian Kita Akan Panggil Disini Untuk ENV ENV Channel Channel Youtube Channel Channel ID Seperti Ini Kemudian Kita Akan Memanggil Untuk Dari API Ini Di Bagian Dalam Dari Fungsi Callback Caranya Saya Akan Masukkan Disini Dengan Memanggil Dari Token Terlebih Dahulu Ketika Kita Melihat Proses Callback Sebenarnya Dia Mengembalikan Untuk Token Di Bagian Browser Kita Disini Dia Mengembalikan Untuk Token Kita Perlu Mendapatkan Lebih Dahulu Untuk Token Ini Supaya Kita Bisa Melakukan Akses Ke Bagian API Untuk Mendapatkan Token Maka Kita Simpan Disini Token Dia Didapatkan Dari User Token User Token Kemudian Kita Akses Untuk API Saya Akan Buat Sebuah Variable Response Dimana Response Ini Saya Akan Panggil Dari HTTP Ya HTTP Pastikan Di bagian Atas Sudah Mengarah Ke Illuminate Support Facet HTTP Kemudian Saya Akan Panggil Untuk Token With Token 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 Dari Token Kemudian Kita Panggil Untuk API Kita Metod 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 Adalah Get Saya Masukkan Get Seperti Ini Kemudian Saya Panggil Untuk API URL Kemudian Coba Kita Cek Untuk Respondnya Saya Coba Print R Dulu Response Coba 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 Kita Ulangi Kita Masukkan Ke Alamat Local Host O Out Google Redirect Di sana Sudah Ada Informasinya Beberapa Data Yang Kita Dapatkan Coba Kita Cek Kita Coba 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 Items Coba Kita Decode Terlebih Dahulu Result Descent Decode Dari Response Coba Kita DD Result Kita Coba Ulangi Lagi Redirect Informasinya Di sini Kind Kemudian Itemnya Kosong Karena Kita Belum Subscribe Coba Saya Subscribe Dulu Dan Kita Akan Ulangi Lagi Redirect Maka Di sana Itemnya Akan Bertambah Di sini Adalah Item Atau Channel Yang Sudah Kita Subscribe Youtube Subscription Dengan Menggunakan Cara Ini Kita Bisa Melakukan Pengecekan Apakah Seseorang Sudah Subscribe Ataukah Belum Sesuai Dengan Channel Yang Kita Gunakan Saya Akan Panggil Untuk Bagian Property Items Ini Di bagian Fungsi Callback Kita Saya Akan Cek Di sini Untuk Items Dia Adalah Dari Result Items Kemudian Saya Cek If Count Items Lebih Besar Atau Sama Dengan Kosong Atau Dia Belum Subscribe Kita Berikan Pesan Misalnya Eko Silahkan Subscribe Kemudian Saya Berikan Else Saya Eko Terima Kasih Sudah Subscribe Misalnya Kita Coba Cek Lagi Localhost Oaut Google Redirect Sudah Ada Pesannya Terima Kasih Sudah Subscribe Kalau Misalnya Saya Unsubscribe Dulu Unsubscribe Coba Ulangi Berarti Dia Belum Subscribe Nantinya Harusnya Di bagian Dalam Ada Pesannya Silahkan Subscribe Langkah berikutnya Kita akan Membuat Tampilan Yang Lebih Humanis Jadi Lebih Nyaman Ketika Dibuka Tadi Kita Langsung Membuka Di bagian Alamat Kita Saya Sudah Menyiapkan GIS Di bagian GitHub Yang saya Punya Sehingga Teman-teman Bisa Langsung Gunakan Saja Ini Saya Copy Saja Untuk Blade Saya Ctrl C Kemudian Saya Akan Masukkan Dia Ke Bagian Project Yang Saya Miliki Saya Akan Letakkan Misalnya Di bagian Dalam Dari Resource Use Saya Buat Satu Buah File Baru Saya Masukkan Google Minus Login .blade .php Misalnya Kemudian Saya Paste Saja Kemudian Saya Akan Masukkan Ke bagian Routing Yang Saya Punya Saya Akan Gantikan Di bagian Get Ini Saya Ganti Saya Arahkan Ke bagian Return You Google Minus Login Kita Berikan Nama Sekalian Name Name Nama Nama Home Ya Seperti Ini Kemudian Kalau Kita Coba Lihat Di bagian Dalam Dari Blade Yang Sudah Saya Siapkan Coba Saya Ctrl B Dulu Supaya Dia Ke Kiri Di sana Ada Informasi Tentang Data Channel ID Di sini Diisi Dengan Channel ID Yang Kita Punya Ini Saya Akan Gantikan Ke Bagian Env Yang Saya Punya Kemudian Di sana Kita Masukkan Untuk Channel Masukkan Di sini Youtube Underscore Channel Core ID Seperti Ini Nah Nanti Di bagian Bawahnya Ada Tombol Untuk Melakukan Login Di mana Di bagian Login Saya Akan Arahkan Ke Bagian Out Google Ready Deck Seperti Ini Nah Coba Kalau Kita Lihat Di bagian Akses Kita Saya Akan Masuk Ke Bagian Local Host Spot 8000 Seperti Ini Di mana Dia Akan Mengarah Ke bagian Blade Yang Sudah Kita Siapkan Ada Informasinya Sign in With Google And Subscribe To Our Channel To Access Exclusive Content Ada Tombol Di sana Kemudian Ada Sign in With Google Seperti Ini Sekarang Saya Akan Coba Klik Di bagian Sign in With Google Silahkan Subscribe Ada Pesannya Seperti Ini Coba Saya Akan Mengembalikan Untuk Bagian Dalam Dari Call Back Kita Social Control Di sini Sementara Hanya Ada Tulisannya Silahkan Subscribe Saya Akan Gantikan Supaya Dia Mengarah Ke bagian Depan Lagi Return Redirect Kemudian Kita Masukkan Rootnya Rootnya Adalah Home Kemudian Saya Berikan Pesannya With Errors Pesannya Saya Masukkan Silahkan Subscribe Subscribe Channel Kami Channel Youtube Kami Misalnya Kita Coba Ulangi Lagi Saya Masuk Ke Bagian Halaman Depan Saya Klik Di Bagian Send In With Google Sudah Ada Pesannya Silahkan Subscribe Ke Channel Youtube Kami Misalnya Saya Klik Di Bagian Login Saya Klik Di Bagian Subscribe Ini Saya Klik Subscribe Kita Coba Cek Lagi Saya Klik Di Bagian Send In With Google Terima Kasih Sudah Subscribe Seperti Ini Kemudian Berikutnya Misalnya Saya Akan Membuat Sebuah Halaman Rahasia Misalnya Saya Masuk Kebagian Web PHP Ini Kemudian Saya Akan Buat Satu Buah Routing Baru Rout Get Di 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 Masukkan Misalnya Halaman Minus Rahasia Function Saya Cuma Masukkan Untuk Infonya Misalnya Echo Saja Ini Halaman Rahasia Rahasia Kita Berikan Name Name Misalnya Halaman Titik Rahasia Kemudian Saya akan Redirect Ke bagian Halaman Rahasia Ini Kalau Misalnya Seseorang Sudah Login Dan Juga Subscribe Sementara Ini Tulisannya Adalah Terima Kasih Sudah Subscribe Saya Gantikan Supaya Dia Redirect Ke Bagian Halaman Rahasia Kita Return Redirect Route Halaman Titik Rahasia Nah Teman-teman Disini Kita Sudah Menyiapkan Supaya Seseorang Ketika Sudah Login Dia Akan Direirect Ke Bagian Halaman Rahasia Nah Supaya Dia Ketika Sudah Melakukan Proses Login Dia Tidak Mengulangi Lagi Untuk Melakukan Akses Ke Bagian Halaman Rahasia Saya Akan Menyimpan Untuk Informasi Dari Email Yang Dia Miliki Ke Bagian Session Ketika Seseorang Sudah Berhasil Untuk Melakukan Autentikasi Dengan Menggunakan APA Google Dimana Dia Didapatkan Dari Bagian User Ini Bagian User Ini Untuk Aksesan Ke Bagian User Ini Maka Saya Akan Menyimpannya Saya Akan Masukkan Ke Bagian Session Saya Akan Simpan Untuk Datanya Google Email Dia Kita Dapatkan Dari User Email Kita Coba Dulu Atau Kita Coba Keluarga Di Sini Saya Coba Keluarkan Print R Session Atau Kita Keluarkan Infonya Usernya Dulu Eko User Email Kita Cek Kita Ulangi Lagi Saya Klik Di Bagian Send In Nah Ini Adalah Email Saya Di Rumah Rafif At Gmail Dot Com Berarti Sudah Bisa Melakukan Akses Ke Bagian Email Kita Sehingga Kita Lakukan Hal Yang Tadi Kita Masukkan 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 Untuk Email Email Di Bagian Session Oke Seperti ini Kemudian Coba kita Cek Dulu Kita Akan Coba Ulangi Sehingga Ketika Seseorang Sudah Berhasil Login Maka Selain Kita Melakukan Redirect Ke Bagian Halaman Rahasia Kita Akan Menyimpan Untuk Informasi Dari Email Ke Bagian Session Saya Klik Bagian Send In With Google Sudah Direkt-direkt Ke Bagian Halaman Rahasia Dan Tentu saja Di sini Untuk Halaman Rahasia Ini Walaupun Kita Belum Login Dia Langsung Bisa Diakses Karena Kita Belum Melakukan Pengecekan Terlebih Dahulu Dan di sini Kita Akan Melanjutkan Untuk Membuat Middleware Supaya Sebelum Seseorang Melakukan Akses Ke Bagian Halaman Rahasia Ini Kita Perlu Mengecek Apakah Dia Punya Session Google Email Ataukah Tidak Kalau Misalnya Dia Sudah Punya Untuk Session Google Email Maka Tentu saja Dia Boleh Melakukan Akses Ke Bagian Halaman Rahasia Kalau Misalnya Belum Kita Arahkan Dia Kembali Ke Halaman Kita Buat Sebuah Middleware WHB Artisan Make Middleware Misalnya Is Member Kemudian Kita Enter Kita Pilih Di sini Kita Akan Cek Di bagian Dalamnya Saya Cek If Session S nya Pake Besar Session Mengarah Ke Illuminate Support Facet Kemudian Di bagian Dalam Kita Masukkan Get Kita Cek Apakah Seseorang Punya Google Email Ataukah Tidak Di bagian Session Kalau Misalnya Dia Kosong Maka Kita Akan Redirect Ke Bagian Halaman Login Return Redirect Kita Masukkan Ke Bagian Route Boom Kita Berikan Pesannya With Errors Kemudian Kita Berikan Pesan Silahkan Bisa Login Terlebih Dahulu Ini di bagian Middleware Kemudian Seperti biasa Kita perlu Masukkan Untuk Middleware Kita Di bagian App Kita Di bagian Bootstrap Silahkan Bisa di Control P Saja Kita cari File 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 Adalah App 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 Yang Mengarah Ke Bagian Folder Bootstrap Karena Di bagian Atas Ini Mengarah Ke Config Kemudian Di bagian Bawah Ini Bagian Folder Bootstrap Bagian Folder Bootstrap Kita Masukkan Ke Bagian With Middleware Kita Akan Masukkan Dengan Alias Middleware Alias Kita Masukkan Di sana Is Member Kita Masukkan Dari Is Member Class Seperti ini Kemudian Kita Masukkan Ke Bagian Dalam Dari Routing Kita Di bagian Halaman Rahasia Di sini Kita Arahkan Supaya Dia Menggunakan Middleware Middleware Saya Cek Di sini Dari Is Member Seperti ini Sekarang Saya akan Buat Satu Buah Halaman Baru Untuk Melakukan Proses Lockout Sehingga Kita Clear Dulu Untuk Session Ini Adalah Lockout Saya Panggil Function Masukkan Session Illuminate Support Facet Kemudian Flash Kemudian Saya Redirect Redirect Direct Ke Halaman Home Sementara Seperti ini Dulu Saya Akan Coba Buka Ini Adalah Halaman Rahasianya Coba Saya Akan Buat Sebuah Tab Baru Saya Arahkan Ke Bagian Lockout Oke Sudah Lockout Sekarang Kalau Misalnya Saya Coba Masuk Ke Bagian Halaman Rahasia Yang Artinya Kita Sudah Menghilangkan Untuk Session Google Image Kalau Saya Enter Silahkan Bisa Login Terlebih Dahulu Sudah Tampil Berarti Untuk Melakukan Pengecekan Sudah Berhasil Saya Akan Masukkan Untuk Bagian Pengecekan Yang Berikutnya Supaya Ketika Seseorang Sudah Login Dia Tidak Perlu Membuka Untuk Bagian Halaman Depan Lagi Maksudnya Seperti Ini Kalau Misalnya Sekarang Saya Sudah Sign In Dia Sudah Menuju Ke Bagian Halaman Rahasia Tetapi Sekarang Kalau Misalnya Saya Buka Lagi Ke Bagian Halaman Depan Dia Masih Tampil Kita 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 Buat Supaya Ketika Seseorang Sudah Login Artinya Dia Sudah Mempunyai Untuk Session Google Image Di Data Yang Dia Miliki Dia Tidak Bisa Membuka Lagi Halaman Depan Saya Akan Buat Satu Buah Middleware Baru Kalau Yang Tadi Adalah Is Member Saya Masukkan Is Gas Enter Saya Buka Untuk Filenya Saya Control Klik Saja Seperti Ini Kemudian Saya Akan Masukkan Di Bagian Depannya If S S Besar Supaya Mengarah Ke bagian Illuminate Support Facet Kemudian Get Saya Cek Google Underscore Email Kalau Misalnya Dia Tidak Sama Dengan Kosong Artinya Dia Sudah Dalam Keadaan Login Maka Saya Paksa Dia Supaya Masuk Ke Bagian Halaman Rahasia Redirect Root Halaman Titik Rahasia Seperti Ini Kemudian Kita Daftarkan Ke Bagian Dalam Dari Middleware Kita Masuk Ke Bagian APP Ya Di Bagian Sebelumnya Ada Is Member Is Member Class Kita Masukkan Satu Lagi Is Gas Dia Dari Is Gas Class Pastikan Di bagian Atas Sudah Ada Is Member Dan Is Class Is Member Is Gas Pastikan Sudah Ada Kemudian Kita Masukkan Ke bagian Routing Kita Saya Masukkan Di sini Sudah Ada Is Member Untuk Bagian Halaman Rahasia Sedangkan Untuk Di bagian Home Di sini Saya Masukkan Middleware Middleware Is Gas Seperti ini Sekarang Kalau misalnya Saya coba Langsung Buka Ke bagian Halaman Depan Di mana Kita sudah Melakukan Login Harusnya Dia akan Keredirect Ke bagian Halaman Rahasia Nah Seperti ini Terima kasih Sudah menyimak Semoga ada Guna dan juga Manfaatnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh